Ada buah, yo kayu, yo paket Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita temanya selu-selu, nyantai-nyantai di rumah Kita mau bahas konten tentang ekspedisi lagi Kemarin ada yang komen Dari CCTV Pejuang Oyi Bang, bikin tutorial dong cara masuk ke ekspedisi truk Dan juga cara ongkos jalan di tambar jauh beriksa Sebelum masuk ke pembahasan ya lor Ini mau kasih tau sedikit sih Sekarang tuh muatan lagi sepi Bukan hanya disini aja Mungkin di semuanya ya Di semua daerahnya temen-temen semuanya Lagi sepi lor Ya kita sama-sama berdoa aja lah Biar semuanya kembali seperti semula Oke guys Jadi untuk para Bisa dibilang apa ya Pemula atau lebih bagusnya Temen-temen yang baru meniti karir di dunia trek ya Atau driver-driver yang baru jalan Yang baru masuk ke luar trek Banyak bingung muatan Di daerah mana-mana Karena kalau trek kan bisa jauh ya Kalau diesel itu bisa Antar kota, antar provinsi Kalau lokalannya Ya ada juga sih yang lokalan Cuman lebih banyak yang Ke luar pulau ya lor ya Itu mereka Biasanya terkendala Dengan muatan Dari luar pulau Misalnya masuk ke Lampung Kalau di daerah Pringsew itu Banyak ekspedisi ya lor Di Pringsew itu banyak ekspedisi Cuman saya Lebih dekat sama Mas Agus Jadi kalau mau mampir tempat Mas Agus Itu ekspedisi Sangengon itu Ada lokasinya Di Tambak Rejo Setelah pasar gading Rejo Itu di sentra-sentra mobil Sentra-sentra mobil Depan SB variasi Itu belok kiri Disitu udah pada tau semua lor Kalau masalah Mbois atau enggaknya itu Sama aja lor Intinya kita Cari nafkah Cari rezeki Sama aja Jangan dibedah-bedakan Mau trucknya bagus Mau trucknya Standar Sama aja Yang penting Kepercayaan Kepercayaan Sama trucknya itu fit lor Kayaban Benefit Mesin fit Jadi biar gak ada travel di jalan Itu juga kalau mau jalan jauh Dicek dulu ya lor ya Disitu Kalau belum punya temen Atau Temen-temen Sopir yang Sering biasa masuk Espedisi Itu pasti bingung lor Usahakan hubungi dulu temen Usahakan hubungi dulu temen Yang terdekat lah Gimana sih ini mau nyari muatan Yang sering masuk Espedisi Itu pasti dikasih arahan Sama temennya Usahakan hubungi dulu temennya Kalau untuk Driver baru itu Biasanya ada ekspedisi itu Dipotokopi STNK nya Fotokopi STNK KTP Karena untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Oke lor Langsung masuk saja Ke pembahasan Untuk masuk ke ekspedisi Bagi pemula Atau bagi driver baru Yang pertama itu Hubungi temen terdekat Kalau kita di luar pulau Yang sering masuk ekspedisi Hubungi temen terdekat Minta nomor ekspedisi Yang ada di daerah tersebut Misalnya di Lampung Yang kedua Yang kedua itu Kendaraan harus fit Ban Mesin Biar gak terjadi Trouble di jalan Yang menghindari Trouble di jalan Kalau masalah truck Boys atau standar Itu gak dipermasalahkan Loh di ekspedisi Yang penting itu Kepercayaan drivernya Kepercayaannya Kita saling jaga Kepercayaan aja Karena Membawa barang Punya juraganya Untuk antar ke konsumennya Nah itu lor Untuk yang ketiga Setelah tadi Kalian hubungi temen Minta nomor ekspedisi Kalian telpon ekspedisinya Biasanya di ekspedisi itu Ada nomor antrian lor Jadi siapa yang dateng pertama Yaitu yang kalau ada muatan Dia yang muatin Jadi ada antrinya Ada tem-temanya Ada timenya Jadi di giliran Jadi kita gak Boleh langsung masuk Langsung Jaluk muatan Langsung muat Di situ ya Nah terus yang keempat Yang keempat itu Biasanya kalau driver baru Mobil atau mobil Yang baru masuk ke ekspedisi itu Dipotokopi STNK nya Fotokopi STNK Atau KTP Karena Bukan Apa ya lor ya Karena itu Penting juga Kalau untuk driver baru Mungkin ekspedisinya juga Belum kenal Karena Membawa barang titipan Yang nilai rupiahnya itu Ya Lumayan lor Lumayan gede Biasanya Buah Nanti Puluhan juta kan Itu Ya resiko juga lor Jadi itu Mungkin fotokopi STNK Terus KTP Itu lor Nah kalau masalah ongkosan Ya lor Di setiap ekspedisi Itu Macem-macem Misalnya di ekspedisi Di sini berapa Di ekspedisi sana Itu rahasia kalian Atau rahasia ekspedisi Dengan juragan Atau rahasia kalian Dengan ekspedisi Itu tetap ada potongannya lor Istilahnya itu Nitip nol lah Nitip nol Nggak Nggak mesti juga Di sini berapa Di sana berapa Itu macem-macem lor ya Nah terus Kalau Misalnya kalian Kehabisan uang jalan Biasanya bisa Minjem di ekspedisi itu Biasanya dikasih Uang jalan dulu Nanti kalau kalian Masuk ke Lampung lagi Atau setelah Dapet Uang jalan dari Konsumen yang kalian Anter itu Barangnya Bisa di transfer Atau Kalau udah kenal Udah enak itu Udah Sering ke situ Ya biasanya Kalau Masuk ke Lampung lagi Dibalikin Naik ngopi ya Gratis Dengan ekspedisi lor Gratis Turu gratis Orang bayar Ratus gratis Nah itu Terus Kalau untuk masalah Muatannya lor Kalau muatan itu Ya macem-macem Ada buah Yo kayu Yo paket Yo Sopo ay lah Muatannya lor ya Macem-macem Dan kalau Arahnya ya Bisa kemana aja Bisa ke Jawa Bisa ke semua Sumatera Tapi biasanya Drivernya bisa request Misalnya kok Pak Aku mulai Menjawa Kalau yang harus Menjawa Ya gak apa-apa Itu bisa lor Bisa Nah Kalau kalian masih bingung Bisa nonton Video-video Kita sebelumnya Karena Banyak yang bahas Tentang ekspedisi Muatan lor ya Ini linknya Di bawah sini Di atas Lihat di atas Terus Tompernya Bagus Ekspedisi Saya ngegon Nih Kita kasih Kalau bingung Langsung Diterpon aja Langsung Di hubungin Oke Itu saja Penjelasan Dari saya Atau Cara Gimana Masuk ke ekspedisi Ya lor ya Terus Semoga Muatan Dipenak Rejek Dilancar Oke Ojolaling Ibadah Menurut agama Masing-masing Ya lor Pen-pen Adalan Rejek Ini Terus Kalian Mau Request Apa Silahkan Comment Di bawah Request Konten Apa Silahkan Comment Di bawah Ya lor Ya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Taran Expose Biar cepat Berkembang Ya lor Biar Memberikan Informasi Informasi Tentang Seputaran Dunia Truk Oke Jangan lupa Di share OPM Sini Matanya Dilancar Kirejek Gini Semoga Selamat Semua Semua Yoh Itu Apa Ya Sini Kita langsung Masuk Saja Ganteng 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 Get N Terima kasih.